Intro Selamat pagi pemirsa, seruan kritis dan sorotan tajam para cendekiawan, guru besar dan para aktivis terhadap tingkah pola keberpihakan Presiden Jokowi Dodo tidak dianggap serius oleh Jokowi. Sikap Jokowi seakan masa bodoh dengan segala bentuk petisi, seruan dan kritikan tajam yang digaungkan oleh para kaum intelektual dan aktivis itu. Bukannya mengindahkan seruan, Jokowi justru melakukan akrobat politik yang menunjukkan keberpihakan terhadap pasangan Prabowo Subianto, Gibran, Raka Bumi Raka. Akrobat politik itu bahkan dipertontonkan semakin vulgar dan telanjang. Peristiwa terbaru, Jokowi berkunjung ke tempat istirahat tim kampanye nasional Prabowo Gibran usai pelaksanaan kampanye akbar. Presiden berdalih mengantarkan cucunya. Kunjungan Presiden ke tempat tim pemenangan Pilpres dan panetia kampanye Capres-Cawapres tidak bisa diterima dengan alasan apapun. Alasan mengantar cucu terasa alasan yang terlalu ringan untuk tindakan yang dapat menimbulkan kecurigaan atas netralitas Presiden. Anak sekecil itu sangat tidak pantas dijadikan dan dihadirkan sebagai alasan untuk melakukan tindakan yang potensial akan menimbulkan kontroversi. Inilah Editorial Media Indonesia edisi Senin 12 Februari 2024 dengan tema Ketidaan Netralan di Luar Nalar. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewa Redaksi Media Group Abdul Kohar. Bang Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah masih menggunakan Nalar ya kita ya? Ya, waras. Sehat dan waras. Kita membutuhkan itu untuk mengawal demokrasi tinggal satu hari lagi, dua hari lagi ya? Iya, dua hari lagi. Menuju ke tanggal 14 Februari nanti kita akan menggunakan hak pilih kita namun berbagai dinamika yang terjadi ini membuat kita bertanya-tanya atau bahkan kehabisan kata-kata begitu terkait dinamika yang terjadi. Nah kita akan membahas Ketidaan Netralan di Luar Nalar. Selamat menyaksikan. Ketidaan Netralan di Luar Nalar Seruan kritik dan sorotan tajam para cendikiawan, guru besar dan aktivis terhadap pola tingkah keberpihakan. Presiden Joko Widodo tidak dianggap serius oleh Joko Widodo. Sikap Joko Widodo seakan masa bodoh dengan segala bentuk petisi, seruan dan kritik tajam yang digaungkan para kaum intelektual dan aktivis itu. Teguran para begawan yang menyebut Presiden telah menyimpang dari koridor demokrasi dan menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan politik praktis seakan dianggap sekadar gonggongan yang tidak perlu digubris. Bukannya mengindahkan seruan, Joko Widodo justru melakukan akrobat politik yang menunjukkan keberpihakan terhadap pasangan Prabowo Subianto Gibran, Raka Buming Raka. Akrobat politik itu bahkan dipertontonkan semakin vulgar dan telanjang. Peristiwa terbaru, Joko Widodo berkunjung ke tempat istirahat tim kampanye nasional Prabowo Gibran seusai pelaksanaan kampanye akbar. Presiden Berdali mengantarkan cucunya untuk menemui ayahnya, yang tidak lain ialah Gibran. Kunjungan Presiden ke tempat tim pemenangan Pilpres dan panitia kampanye Capres-Cawapres tidak bisa diterima dengan alasan apapun. Mengantar cucu terasa alasan yang terlalu ringan untuk tindakan yang dapat menimbulkan kecurigaan atas netralitas Presiden. Anak sekecil itu sangat tidak pantas dijadikan dan dihadirkan sebagai alasan untuk melakukan tindakan yang potensial akan menimbulkan kontroversi. Mendatangkan tempat istirahat peserta dan panitia kampanye jelas menimbulkan ketimpangan perlakuan dengan Capres lainnya. Sikap itu justru mementahkan kembali ucapan Presiden yang tidak akan kampanye dan selalu bersikap netral. Sikap seperti itu kian menguatkan sikap ketidakpercayaan publik terhadap Jokowi Dodo. Presiden seyogianya memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan sekaligus menjaga kredibilitas pelaksanaan pemilihan umum. Sebagai Presiden, Jokowi Dodo harus menjaga proses pemilu yang merupakan salah satu agenda demokrasi dan proses estafet kepemimpinan bangsa ini. Kalau Presiden memiliki nalar yang wajar, pasti akan memastikan Komisi Pemilihan Umum untuk menghadirkan pemilu yang berkualitas. Namun, kredibilitas dan legitimasi pemilu makin sulit terjadi apabila Presiden berlaku layaknya tim pemenangan salah satu calon. Demokrasi yang kini telah terluka karena akrobatik hukum dan politik bukannya mendapatkan pertolongan, melainkan malah hendak ditenggelamkan. Aksi lanjutan Presiden itu justru potensial membuat infeksi dalam proses pemilu makin parah. Sandiwara politik itu telah merontokkan moralitas dan adab demokrasi bangsa ini seperti hendak disuntik mati. Presiden yang mestinya tegak lurus untuk berada di atas semua kandidat justru tidak memberikan teladan dalam proses demokrasi, dengan panduan moral dan etika tidak ada autentisitas kepala negara. Tidak ada satunya kata dan perbuatan pada pucuk pimpinan yang mestinya jadi teladan negarawan. Kondisi itu jelas membuat demokrasi di Indonesia berada dalam situasi krisis dan terancam eksistensinya. Jika suara para begawan dan cendikiawan saja diabaikan, bagaimana suara jeritan rakyat yang merupakan roh demokrasi akan didengar? Padahal seluruh elemen bangsa berharap pemilu kali ini menjadi momentum konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi bisa terjadi hanya jika prinsip keadilan atau netralitas benar-benar tegak, tanpa ditawar lagi, apalagi digergaji dengan keberpihakan Presiden yang diluar nalar dan kepantasan. Ketidak netralan di luar nalar itu hanya menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini dan kami ingatkan Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi terkait tema kita hari ini melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Editorial akan kembali usia jeda. Tetaplah bersama kami. Ketidak netralan di luar nalar itu adalah topik yang menyoroti terkait dengan tindakan dari Presiden Jokowi yang tidak mengindahkan seruan, kritis dan juga sorotan tajam dari kalangan cendekiawan, guru besar maupun aktivis. Kita akan membahasnya terlebih lanjut bersama pengamat politik Rianangkuti. Bang Re, selamat pagi. Pagi, Bung. Ya, Bung Re, yang terakhir ya, terkini dari tindakan Presiden Jokowi yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa akan bersikap netral namun ternyata secara terus-menerus menunjukkan yang sebaliknya begitu atau ada inkonsistensi di situ. Bagaimana Anda melihat yang terkini mengantar cucu ke tempat pemenangan Capres-Cawapres? Ya, kita ini bukan hanya disebukan dengan perilaku para calon ya, atau kandidat, ataupun partai politik tapi sebetulnya yang paling banyak mendapatkan perhatian dan sorotan kita itu adalah pada perilaku Presiden sendiri gitu Presiden yang seperti apa namanya itu, tidak terkenal, tidak tersentuh aturan ya, tentu saja beliau juga ya mencoba lah, tanda kutip, mengakali aturan itu misalnya datang malam-malam, atau makan malam bersama ketua partai atau makan bakso setelah selesai acara kunjungan kenegaraan dan sebagainya, dan sebagainya. Itu memang semua di luar jangkauan aturan ya kalau didekati secara aturan, pasti aturannya mengatakan ya nggak ada masalah kan beliau bukan, apa namanya itu, kan beliau sedang melaksanakan tugas kenegaraan gitu tapi kita tahu semua, maksud dan tujuan dari apa namanya itu ya tindakan itu tidak lebih untuk kepentingan kenaikan elektoral gitu nggak lebih dari itu sebenarnya gitu, karena sebab makan malam dengan ketua partai atau makan pagi, sarapan, macam-macam itu agak intensif dilakukan ya jelang-jelang filik bersini kan tentu sebelumnya kan nggak se-intensif yang kita lihat gitu nah menurut saya puncaknya itu menurut saya puncaknya itu ya pada malam Sabtu kemarin kan ketika beliau datang ke penginapan atau tempat istirahat panitia dan peserta kampanye 02 gitu nah disitu udah ada masalah sebetulnya, dari aspek datangnya itu saja malam-malam itu udah masalah gitu nah cuman kalau dikati dari aturan nggak kena karena kan waktu libur gitu ya nah yang bagi saya yang lebih memiriskan itu adalah dasar kunjungan itu yaitu bawa cucu gitu loh aduh itu benar-benar itu nggak usah saya lah Anda bisa menalarnya oke Bung Rai sudah banyak upaya yang dilakukan oleh para sifitas akademika guru besar akademis bahkan juga para tokoh agama tapi tidak diindahkan menurut Anda ada apa dibalik itu dibalik abainya Presiden terhadap segala seruannya nggak ada kecuali ngebet menang kata orang kita kan kecuali memang pilihannya nggak ada kecuali menang satu putaran sebab udah kebaca kalau sampai dua putaran bisa jadikan kawan ini bukan pelari maraton kan dia pelari 100 meter jarak 100 meter gitu jadi kalau diajak lari maraton bisa kesulitan makanya bagaimana caranya supaya lari pendek aja 100 meter 200 meter selesai gitu nah itulah kelihatan yang dilakukan gitu ini ini belum tentu berhenti loh sampai besok ya kita akan lihat lagi ini akan tindakan-tindakan yang mungkin secara samar-samar dilakukan maupun terang-terangan tetapi tentu akan disiasati untuk tidak menabrak aturan gitu nah ini semua udah sesuatu yang betul-betul di luar nalar ya menurut saya gitu oke baik terakhir kalau misalnya ini tidak didengarkan dari para tokoh tersebut bagaimana dengan suara rakyat Bang Reh sekarang ini kan kalau kita lihat suara rakyat ini sudah melampaui elektoral jadi ini udah bukan lagi persoalan tanggal 14 lebih dari sekedar itu mereka udah melihat persoalan jadah bagaimana menkritik sebuah pemerintah yang lain di bibir lain di tindakan sebuah pemerintah yang menggunakan berbagai cara ya untuk mendapatkan tujuan dirinya sendiri pemerintah yang melenggengkan dinasti politik dan sebagainya ini bukan sesuatu yang mudah bagi Pak Jokowi saya sudah berulang kali mengatakan setelah pemilu justru tantangan terberat Pak Jokowi itu ada di situ karena besar kemungkinan koalisi rakyat koalisi para akademisi plus juga koalisi elit politik yang kecewa dan partai politik akan satu menyatu untuk mengawal dan mengawasi pemerintahan ini baik terima kasih Bung Rirangkuti sudah bergabung dengan editorial media Indonesia ini bukan sekedar soal tanggal 14 Februari betul ini bukan soal tanggal 14 Februari ini bukan soal menang kalah dan ini bukan soal elektoral tapi lebih dari itu ini soal menyelamatkan demokrasi mengapa menyelamatkan demokrasi demokrasi itu sudah menjadi kesepakatan kita hal yang dicapai dengan susah payah bukan hanya dengan keringat bukan hanya dengan pikiran dan tenaga tetapi bahkan juga pertumpah darah dengan darah yang tumpah dengan nyawa nyawa mahasiswa ketika reformasi kurang apa karena kita ingin mengoreksi sistem politik yang otoriter yang monolitik selama Orde Baru tetapi yang otoriter yang monolitik itu hendak ditampilkan kembali karena itu harus diselamatkan jadi kalau ada orang yang kemudian menyederhanakan ah ini kan karena paslonnya takut kalah ini sama sekali bukan persoalan kalah menang ini adalah persoalan yang jauh melampaui itu yaitu problem bahwa demokrasi kita hendak dipukul mundur kenapa guru besar itu capek-capek turun turun sampai memberikan seruan jumlah mereka banyak mereka dari lebih dari 50 institusi ratusan guru besar yang apabila dia digerakkan hanya untuk kepentingan elektoral apa semudah itu orang-orang pintar orang-orang dengan pola pikir masing-masing tidak tidak semudah itu jadi tidak semudah yang dinyatakan oleh Menteri Investasi Bahlila Hadalia dengan segala hormat saya kepada Bung Bahlil bahwa ini bukan persoalan agitasi guru besar tidak sama dengan model-model semacam itu yang mudah sekali dia dicocok hidungnya kerbau yang dicocok hidungnya karena itu seruan ini adalah seruan nurani seruan keikhlasan ketulusan untuk membuat peradaban di Republik ini semakin maju untuk membuat pemilu kali ini adalah pemilu yang bermartabat mengapa ada tiga setidaknya demokrasi itu definisi demokrasi itu yang yang simple saja karena kalau kita ikuti definisi demokrasi menurut pakar ahli akan lebih dari 500 lebih dari 500 definisi tetapi paling tidak intinya ada tiga yang pertama itu adalah adanya pemilu yang berlangsung secara jujur adil bersih dan transparan dan periodik artinya periodik itu setiap 5 tahun sekali kalau menurut konstitusi kita lalu yang kedua itu adanya ruang bagi oposisi oposisi tidak diberangus suara berbeda tidak diberangus itu itu demokrasi dan yang ketiga itu ada kebebasan dalam berekspresi kebebasan menyampaikan pendapat kebebasan dalam membuntuk organisasi berkumpul berserikat menyampaikan ulasan dengan tulisan dengan lisan ada kebebasan di situ diberi ruang itu tiga si tiga itu apabila dia diberi ruang maka demokrasi hidup tetapi apabila ada satu saja dari tiga komponen itu dimatikan atau dipukul mundur maka pada titik itu demokrasi mengalami kecacatan dan demokrasi berpotensi untuk dipukul mundur kembali karena banyak sekali kejadian di negara-negara yang sudah menempuh jalan demokrasi tetapi karena ada pemimpinnya atau elitnya yang berbelok-belok yang larinya zigzag tadi itu yang tidak taat terhadap prinsip-prinsip dalam demokrasi maka negara itu kembali kepada era otoritarianisme dan akibatnya apa dalam jangka panjang negeri itu atau bangsa yang kembali kepada otoritarianisme itu jatuh dalam kubangan kemiskinan tidak kunjung menjadi negara yang yang maju yang sejahtera yang makmur karena memang tidak ada prinsip-prinsip kestaraan dan keadilan itu menyatu kok kemampuan kita untuk mempertahankan demokrasi itu akan berpengaruh terhadap kemampuan kita dalam menciptakan kemakmuran baik itulah yang selalu konsisten kita ingatkan ya sebagai media untuk mengawal perjalanan demokrasi nah nanti kami akan undangan untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon kemirsa namun kami harus jeda terlebih dahulu tetaplah di editorial media Indonesia media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa Anda kembali di editorial media Indonesia masih terkait dengan topik kita pada pagi hari ini ketidaknetralan di luar nalar dimana banyak seruan kritis dan juga sorotan terhadap tingkah lagu presiden yang dinilai tidak netral ini menjadi perhatian tersendiri kita akan undang para pemirsa untuk bergabung dan memberikan opini kita akan bergabung dengan yang pertama Pak Ahmed dari Banten Pak Ahmed selamat pagi pagi bagaimana Anda memandang netralitas kepala negara atau presiden sejauh ini Pak Ahmed oke sebelumnya saya ucapkan apresiasi yang luar biasa yang berani menyuarakan ini pandangan saya adalah masyarakat atau kita tahu bahwa presiden ini adalah mempunyai status sebagai panglima tertinggi dari semua angkatan bersenjata artinya apa implikasi dari semua yang dilakukan presiden itu berdampak luas kepada kehidupan bernegara dan bermasyarakat ketidaknetralan presiden gesturnya langsung dan tidak langsung itu kita tahu diterjemahkan oleh para menterinya diterjemahkan oleh ketua-ketua partai dampaknya adalah masyarakat tidak bangga lagi dengan presiden yang saat ini tidak netral untuk itu saya perhatikan betul dengan ketidaknetralan presiden yang sudah vulgar seperti ini di suasana hari tenang pemilu justru kita tidak tenang di masyarakat kemarin kita ke pasar harga beras sudah hampir Rp20.000 harusnya presiden justru mengawal bagaimana sembahku terjangkau dan seterusnya tidak ikut dalam peranak politik yang harusnya presiden mengayomi semuanya untuk itu saya perhatikan karena apa karena ketidaknetralan ini akan membuat potensi kejuangan akan luar biasa kita tahu bahwa hari-hari ini kita disukur oleh informasi seperti itu jadi saya menyarankan kepada seluruh warga masyarakat semuanya dengan cara seperti ini artinya kalau ini akan berlanjutan berlangsung melalui anaknya dan pasangan didukung maka akan berbahaya mungkin itu kita lawan dengan cara pilih suara nantita coba selain yang didukung oleh presiden oke baik terima kasih Pak Ahmed bergabung dari Banten kemudian ada Ibu Ong Maywah dari Jakarta silahkan Ibu Ong selamat pagi selamat pagi Mas Iqbal selamat pagi Mas Kohar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh iya ketidaknetralan Jokowi kelihatan kan jadi Jokowi membela salah satu Pak Selon terutama anak dia dia sampai malam-malam datang ke hotel untuk menemui Pak Selon ini itu ketidaknetralan apa maksudnya Jokowi datang dengan alasan mengantar cucu bahkan orang sudah tahu bahwa itu adalah kampanye terakhir kenapa Jokowi sebagai kepala negara tidak mengikuti Giajar Dewantoro yang tuturi Handayani eh kok malah sebagai kepala negara malah membela salah satu daripada putranya inilah sehingga rakyat menimbulkan protes sehingga guru besar mengeluarkan petisi harusnya Jokowi netral saja apapun yang terjadi tidak memaksakan untuk satu putaran kita lihat nanti bagaimana di tanggal 14 Februari kita melaksanakan pemilu itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Ong Maywah dari Jakarta Kemudian ada Pak Faisal di Malang Pak Faisal selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Bung Iqbal Selamat pagi Bung Kohar Silakan Pak Faisal Iya Sepertinya sulit berharap Pak Jokowi ini netral dengan pendekatan atau sehat terbukti empat pilar penegak demokrasi yang non-partisan civil society budayawan tokoh agama cendikiawan kampus semua sudah berbuat dengan pendekatan akal sehat tapi seakan tertolak karena napsu melenggengkan kekuasaan Pak Jokowi dan orang-orang sekitarnya seakan semua pintu ini sudah tertutup Bung Iqbal tapi kita rakyat kecil ini masih punya kekuatan doa ini di sedikit waktu yang masih tersisa Bung Iqbal Bung Kohar kami rakyat kecil masih mengetuk hati nurani rejim melalui pintu doa semoga semua kembali kepada koridor pemilu yang netral dan adil cuma satu tujuan kami Bung Kohar tegaknya demokrasi ingat suksesi 1998 itu ongkos merebut demokrasi melalui reformasi itu terlalu mahal kurbannya kami masih mengembangkan pemilu yang demokratis judul jurdil karena Bung Kohar Bung Iqbal kami rakyat kecil hanya satu mendambakan kedamaian saat pemilu maupun pasca pemilu terima kasih Metro terima kasih Pak Faisal bergabung dari Malang jadi sebenarnya banyak urusan lain yang berhubungan langsung dengan hajat hidup masyarakat dan bukan malah sibuk dengan akrobat politik saat kita sekarang bicara ini Iqbal di daerah itu harga beras yang premium itu sudah 17.000 lebih sudah ada yang 17.400 ada yang 17.500 dari yang tadinya berada di 15.000 harga eceran tertinggi saja sudah sudah jauh terlampaui harga eceran tertinggi untuk premium ada di angka 14.000 sekian sementara harga sudah 17.000 sekian nah mengapa ini tidak diurus mengapa kemudian yang diurus karena kepentingan kepentingan elektoral maka ada yang mengatakan bahwa hal-hal semacam ini di luar nalar Presiden Jokowi disumpah sebagai pahla negara itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa bukan membodohi bangsa bukan untuk memajukan kemiskinan tetapi memajukan kesejahteraan umum kesejahteraan semuanya harga-harga terjangkau tetapi ketika harga-harga sudah semakin tidak terjangkau harga beras yang semakin tinggi lalu itu diabaikan tidak diurus yang diurus itu adalah malah katakanlah misalnya urusan keluarga mungkin lebih spesifik lagi maka ini harus betul-betul diingatkan beras diurus tapi bansos beras bansos yang diurus untuk kepentingan elektoral untuk kepentingan elektoral bansos dibagikan tetapi pada waktu dan sasaran yang masih menjadi perdebatan seperti apa sasarannya itu nah jadi yang harus kita katakan secara keras di sini secara jelas di sini adalah berhentilah melakukan hal-hal yang di luar nalar kepantasan melakukan hal-hal yang di luar urusan boleh atau tidak boleh kembalilah pada soal pantas atau tidak pantas saya ingat dulu KPK itu komisioner KPK itu punya kode etik yang sangat rigid dan tidak boleh diterabas sembarangan misalnya apa tidak boleh main golf tidak boleh main golf di kode etiknya itu kenapa karena ada di situ ada potensi bagi dia untuk mengalami konflik of interest sekali main golf mungkin tidak apa-apa tetapi beberapa kali main golf kemudian dilihat oleh mereka yang berperkara lalu didekati dari situ maka dia akan masuk dari situ maka yang mestinya dihukum menjadi tidak dihukum atau yang dihukum berat menjadi dihukum ringan mereka yang salah akan dibebaskan atau dianggap benar hal-hal semacam itu memang belum tentu terjadi tetapi potensial untuk terjadi karena itu harus dicegah begitu pula seorang presiden seorang kepala negara dia tidak boleh sembarangan melakukan kegiatan bahkan gestur tadi dikatakan yang menunjukkan meskipun dia secara lisan mengatakan bahwa enggak saya tidak mendukung kok saya akan netral kok tetapi gesturnya tindakannya aksinya kunjungannya hanya ke beberapa ketua partai yang kebetulan itu mendukung paslon yang dia dukung maka akan sangat sulit untuk kita katakan bahwa presiden sudah netral apalagi didukung oleh para menterinya para menterinya dan otomatis itu akan terus ke bawah kalau Anda menyaksikan film Dirty Food Dirty Food itu menjelaskan secara gamblang bagaimana misalnya penunjukkan para pejabat kepala daerah yang berpotensi itu untuk diorkestrasi berpotensi loh tentu belum pasti itu akan terjadi tetapi ketika dia berpotensi dan secara nalar saja dia ada kecondongan untuk ke situ mestinya itu harus dicegah seorang negarawan akan mencegah itu seorang negarawan akan memilih demokrasi yang sudah diperjuangkan dengan darah para mahasiswa dan para pahlawan reformasi tentu ini tidak boleh dikhianati begitu saja itu baru pertama prinsip-prinsip demokrasi belum lagi sumpah sumpah yang dinyatakan di bawah kitab suci Joko Islam maka kitab suci Al-Quran yang menyatakan bahwa di dalam Al-Quran itu kita itu harus bisa berlaku adil kepada siapapun bahkan kepada orang yang tidak kita sukai bahkan kepada orang yang mungkin kita punya tendensi-tendensi kebencian itu kita dilarang untuk tidak berlaku adil artinya kita wajib berlaku adil kepada siapapun karena keadilan itu dekat dengan taqwa itu Al-Quran kitab yang digunakan untuk menyumpah kepala negara yang sumpahnya salah satunya adalah untuk menyelenggarakan negara ini mendrive negara ini selurus-lurusnya dan taat pada undang-undang dan aturan yang berlaku oke baik nanti kita akan lanjutkan karena agak miris juga pada saat tadi ada yang menyatakan bahwa kita hanya bergantung pada kekuatan doa katanya padahal seharusnya tidak seperti itu karena empat pilar penegak demokrasi pun tadi sudah menyuarakan tapi ternyata hingga saat ini tidak didengarkan nanti kita akan bahas lebih lanjut Bang Kohar terkait tapi kita pada pagi hari ini kami akan jeda terlebih dahulu tetap lagi di editorial media Indonesia Terima kasih Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang